Kita ke informasi lainnya pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman 14 tahun penjara kepada terdakwa mantan Pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemerintahan Korupsi menguraikan seluruh fakta hukum persidangan dan analisis atas perbuatan terdakwa. Jaksa menjatuhi hukuman terhadap Rafael karena dinilai bersalah dalam gratifikasi dan melanggar pasal tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Dalam persidangan, Rafael membenarkan telah menempatkan istrinya sebagai Komisaris PT Arta Mega Ekadana. Rafael menjelaskan posisinya sehingga tidak diperkenankan mempunyai atau menjadi pemegang saham di perusahaan konsultan pajak. Rafael juga didakwa menerima gratifikasi senilai 16,6 miliar rupiah. Terima kasih.